kita akan membuat animasi conveyor belt pada part ini kita akan menggunakan particle flow system kemudian mengirim partikel ke event berikutnya dan menggerakkan partikel mengikuti suatu target oke kita panggil file dari tutorial sebelumnya yaitu conveyor 01 disini conveyor belt sudah teranimasi sekarang kita create particle system yaitu BF source kita akan memposisikannya di atas conveyor belt jadi pada top viewport kita clip drag kira-kira posisinya sesuai dengan conveyor belt seperti ini jika kita gerakkan timeline partikelnya akan bergerak jatuh ke arah conveyor kemudian kita akan memerlukan spacewall berupa deflektor yang kita posisikan sesuai dengan particle flow tepat di bawahnya dan di atas conveyor belt kira-kira seperti ini selanjutnya kita akan mengatur particle flow melalui particle view window dan disini sudah terlihat flow yang dibuat secara default kemudian kita klik drag percabangan collision ini kira-kira disini disini bisa kita add deflektor yang sudah kita buat kita pilih jadi nanti jika di animasikan dia akan menyentuh deflektor dan memantul karena secara default bounce terpilih atau kita bisa stop seperti ini dan jika kita play dia akan berhenti di atas deflektor dari sini kita akan kirim particle ke event selanjutnya kita kuri speed by target kemudian kita sambungkan kedua event ini dari sini speed by target dari sini speed by target akan kita posisikan dekat dengan dummy kemudian kita link kita link ke dummy supaya posisinya akan mengikuti tampilannya seperti ini disini kita bisa lihat bagaimana particles itu melewati conveyor belt dan ini kita bisa menghentikan seperti pada deflektor yang pertama tadi jadi nanti kita duplikan dan letakkan di ujung sini seperti ini sudutnya kita kita tekan shift dan sudutnya kita kita putar kira-kira seperti itu posisinya kita letakkan hampir mendekati di ujung sini seperti ini kita buka lagi particle view dan seperti tadi kita tambahkan percabangan collision kita pilih dan kita pilih deflektor yang kedua nah ini kita bisa set ini dalam keadaan stop bouncing atau continue ini nanti tujuannya terus seperti ini jadi continue tapi dia akan menuju ke event selanjutnya kita beri speed by surface kemudian kita sambungkan nanti maksudnya akan mengikuti surface dari conveyor di atur seperti ini di atur seperti ini nanti akan continue akan terlihat seperti ini kalau di play oke di sini speed kita disable jadi dia akan tetap mengikuti kecepatan yang tadi sebelumnya nah nanti di posisi ini ini akan kita kirim ke event event selanjutnya jadi sekali lagi deflektor ini akan kita duplikat kita ubah sudutnya seperti ini terus posisinya ada di sini tujuannya akan mendeteksi particles ketika menyentuhnya akan turun ke bawah sini kita buka lagi particle view sekali lagi collision kita di sini kita add deflektor yang ketiga kita bikin continue coba kita play nah dari sini ini akan kita send kita bikin force kita sambungkan jadi dia kalau kita bikin space warp yaitu gravity ini terserah kita mau taruh dimana jadi ini kita add pada force ini ini kita perangin ya kita coba play oh ya ini akan terus turun ke bawah dan dia nggak akan berhenti kalau kita nggak kita pakai age test kita cabangkan kita cabangkan dan kira-kira timingnya kita atur sesuai dengan event age jadi umur eventnya kita kita dia akan delete dia akan delete temukan ini kita hapus di play ini warnanya kita ganti ini 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 kita lihat ini hasil akhirnya seperti ini 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 jangan lupa di save ke save as confire 02 terima terima terima